Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hasan Aja Channel. Baik, disini saya akan install RD Uno IDE-nya pada OS Windows. Ya, disini kita unduh dahulu aplikasinya. Ini saya menggunakan browser Google. Kemudian pada menu pencarian disini silahkan diketik RD Uno IDE-nya. Kemudian link-nya kita klik untuk menuju ke alamat web RD Uno-nya. Oke, disini kita cari link unduhannya sesuaikan dengan versi Windows di laptopnya. Saya pilih yang Windows 10 64 bit yang ini, yang paling atas saya klik. Kemudian disini kita diminta mengklik link just download saja pilihannya. Kemudian kita klik lagi. Nah, disini kita mulai proses mengunduh. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baru langkah selanjutnya kita install pada OS Windows-nya. Ya, ini unduhannya sudah selesai. Kita klik foldernya. Nah, kemudian hasil unduhannya tadi kita install. Klik dua kali disini. Kita tunggu prosesnya berjalan. Kita minimize saja. Ini Bapak-Ibu. Nah, kemudian kita pilih I agree. Lalu di klik next. Kemudian install. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Proses install sudah selesai. Kita klik tombol finish. Kemudian kita coba jalankan dari menu shortcut-nya disini. Arduino IDE-nya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.